Kegiatan sidak anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor yang didampingi Dinas Kesehatan meninjau sejumlah ruangan gedung baru pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah rampung 100% yang dikerjakan pihak kontraktor beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibim mengatakan kegiatan sidak yang dilakukan para wakil rakyat ini karena sebelumnya revitalisasi pengerjaan proyek pembangunan puskesmas tersebut sempat terlambat dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Makanya memang dari 2019 kita coba bukan hanya kontak pelayanan banyak peluang-peluang masyarakat kita coba catat sebagai pemasukan dari masyarakat lalu juga berkaitan dengan infrastruktur ini juga para peninjauan. Pembangunan infrastruktur kita juga coba lakukan pinjauan lah ya bukan sidak latihan jauhan ke lapangan agar ini bisa menjadi catatan kita dan kita coba simpulkan dan rangkum ini menjadi program 2019 sebagai evaluasi untuk tahun ke depan. Ridwan Muhibim, politikus dari Partai Berlambang Pohon Beringin ini berjanji dirinya bersama jajaran akan melakukan sidak kesejumlah proyek pembangunan pemerintahan maupun swasta yang melanggar aturan. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.